. Berkunjung ke dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, Ketua Golkar Aceh Teku Muhammad Nurlif terkesan melihat tanaman sayur-mayur sistem hidroponik. Di samping itu, Nurlif juga mengapresiasi seorang pemuda di desa Mongol, Aceh Tengah, bernama Rizky yang sukses membudidaya sayur hidroponik. Ia menilai sosok Rizky merupakan pemuda kreatif yang memanfaatkan sepetak lahan kecil, untuk dijadikan tempat merauk rupiah yang sangat menjanjikan keuntungannya. Pengembangan sayuran sistem hidroponik sangat bagus dilakukan, selain higienis juga tidak menggunakan pesticida dan bahan kimia lainnya. Politikus senior Golkar Aceh berharap budidaya sayuran hidroponik dapat dicontohkan oleh pemuda lainnya di Aceh, agar memiliki kesibukan yang positif dengan berkreativitas. Nurlif bersama Korda Dapil 9 Muasam Shah dan Wakil Sekretaris Iqbal DJ, serta pengurus DPD 1 Golkar Aceh lainnya didampingi pengurus DPD 2 Golkar Aceh Tengah, salut melihat hasil budidaya sayuran hidroponik tersebut. Karena sosok Risky bukan lulusan sarjana pertanian melainkan sastra Inggris, namun mampu menciptakan tempat mendulang rupiah dengan cara menjadi petani kreatif. Ini perlu dimasyarakatkan ini, perlu diberikan motivasi kepada semua anak-anak muda, ini kreatif betul-betul, sayurnya bagus, rejikinya bagus, dan yang belanja disini cukup banyak orang-orang yang datang di luar daerah. Ya semoga ini menjadi penyemangat buat kawan-kawan kita di daerah lain, terutama buat anak-anak muda. Ini bisa jadi tempat rekreasi, tempat apa namanya, tempat rilek, sambil membuat tempat tersehat dengan sayur-sayuran segar. Sementara itu, Risky mengaku, usaha sayuran hidroponik yang dilakoninya baru berjalan sekitar satu tahun. Namun hasil panen yang didapat sangat memuaskan karena nilai harga jual sayuran itu jauh lebih mahal dari sayuran biasa. Dengan lahan berukuran 6x15 meter, ia bisa membudidaya puluhan jenis sayuran hidroponik yang memiliki banyak protein dan sangat bagus untuk dikonsumsi. Kelebihannya yang pertama, hama nggak ada. Jadi kita nggak pakai sepropositas tidak lebih sehat. Terus yang kedua, pertumbuhan lebih cepat bang, daripada yang ditanam. Mungkin itu aja kelebihan utamanya bang. Di sini yang udah ditanam sekitar 26 jenis nih bang. Di antaranya ini apa salah satunya? Selada sekitar 6 jenis, ada sawi-sawian, ada kangkung bayam, ada kol ungu, ada daun ketubar, macam-macam. Nah, untuk tempat seperti ini kira-kira butuh berapa modal jika ini untuk motivasi anak muda lain? Kalau ini bang mungkin yang mahal itu di greenhouse ya. Kalau yang lain mungkin nggak apa-apa lah. Mungkin ini kemarin sekitar 50 atau 60-an bang untuk buat segini. Ini ukurannya 6x15. Untuk harga sayuran ini, berapa kira-kira dijual per kilonya ini? Itu tergantung bang, ada banyak variasi. Kalau selada-selada lokal biasanya kita jual di 40 ribu, satu ribu. Kalau di impor, ada yang 60 ribu, ada yang 50 ribu. Risky menambahkan, untuk menjadi petani hidroponik sangat mudah karena tidak membutuhkan tempat yang besar membudidaya sayuran tersebut. Sementara untuk bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat di pasar, sehingga bisa dilakukan di mana saja termasuk di halaman rumah. Dari Aceh Tengah, Rudy Loka melaporkan. Terima kasih telah menonton!